Pemuda Desa Palongaan, Kecamatan Tobada, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat menggelar turnamen sepak bola antar klub sekabupaten Mamuju Tengah. Panitia Turnamen, Taran Aprianto kepada Tribun Sulbar.com mengatakan, turnamen tersebut memperbutkan total hadiah 15 juta rupiah. Dirinya menyebutkan ada 16 klub yang sudah mendaftar dan akan bertanding. Ada berapa tim yang akan bertanding nantinya ini? Ya, dari pendaftar yang ada, sekitar 16 tim yang akan menikuti turnamen ini. Itu dari tersebar di setiap kabupaten seperti apa? Ya, yang semula, yang awalnya itu kita mengundang sekejaman kepadak, Cuma karena tim yang tersedia sudah menikuti kota yang kami buka, akhirnya kami mengundang ke kecamatan lain. Jadi, pertandingan ini bisa dikatakan skala kabupaten Mamuju Tengah. Oke, karena didatangi tim-tim dari luar kecamatan lain ya? Ya, banyak. Ada berapa tim-tim dari kecamatan lain. Harapannya mungkin untuk turnamen ini? Ya, harapan kami sebagai panitia maupun pemuda yang ada di Desa Kolongan ini, kiranya ini terus bisa dilaksanakan atau dibuka setiap tahun agar bakat-bakat yang ada di desa tertama di Kabupaten Menteri Tengah ini bisa kita lihat dan boleh... Sudah sebab mulai karena di desa maupun di Kabupaten bisa berkembang ya? Berkembang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.